Manajemen Rumah Sakit Sultan Taha Seifudin Tebo menggelar forum konsultasi publik dengan tema peningkatan pelayanan RSUD STS Tebo dan penyampaian laporan hasil kepuasan masyarakat. Pada selasa pagi 30 Juli 2024, kegiatan ini dibuka langsung oleh penjabat Bupati Tebo Faryal Adiputra, dihadiri camat Sekabupaten Tebo, Kapus Sekabupaten Tebo, hingga Kepala Desa Sekabupaten Tebo. Penjabat Bupati Tebo Faryal sangat mengapresiasi FKP yang dilakukan Manajemen Rumah Sakit STS Tebo, karena dengan adanya FKP ini, akan ada masukan dari masyarakat ataupun yang mewakilinya untuk perbaikan pelayanan ke depannya. Dan diharapkan dengan FKP ini, RS STS Tebo bisa meningkatkan pelayanan untuk masyarakat yang berobat. Rumah Sakit ini juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk perempuan kita di Kebo ini sesuai. Nah ini salah satu upaya dari Rumah Sakit ini mendengarkan masukan, sulan dan pendapat dari undangan yang dihadirkan di sini. Baik itu dari kecamatan, kecamatan, organisasi kemasyarakatan, apapun lembaga masyarakat yang lainnya yang ada di Rumah Sakit. Nah ini kita berharap dengan ini melahirkan suatu kesepakatan, melahirkan suatu inovasi ke depan terkait dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit. Sementara itu dirut RS STS Tebo, Dr. Oktaviane mengucapkan terima kasih kepada penjabat bupati dan tamu undangan yang hadir. Kemudian saran dan pendapat tentang pelayanan RS STS akan menjadi pertimbangan dalam kebijakan ke depannya. Selain itu dirinya juga menginformasikan jika RS STS Tebo mempunyai pelayanan dan alat kesehatan terbaru, sehingga tidak perlu berobat ke Rumah Sakit Tetangga, apalagi sampai keluar provinsi. Saat ini kepuasan masyarakat atas pelayanan RS STS Tebo mencapai 80 persen. Masukan-masukan dari FKP sebelumnya dan FKP yang saat ini memang kami harapkan untuk peningkatan untuk pelayanan di Rumah Sakit dan nanti memberikan masukan juga terhadap kebijakan-kebijakan yang akan kami ambil terhadap Rumah Sakit. Dan memberikan informasi juga kepada seluruh masyarakat apa sih yang pelayanan-pelayanan terbaru atau apa nih alat kesehatan yang baru nih yang ada di Rumah Sakit.